Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Anis Dandoko Dalam video kali ini kita mau Wolf Driving sambil Praktek mengemudi Ini berada di Kudus ya guys ya Untuk kali ini kita mau Perjalanan Pulang ke Madiun Oke kita mulai guys Kita persiapan Seng kanan dulu mau masuk jalan Dari parkiran ini guys ya Kita kopling Ntar kita pastikan Karpetnya ini tidak menyangkut ya Kita mundurkan Kita kopling Penuh Pindah gigi satu Kiri Depan Angkat kopling Angkat kopling Angkat hand rim ya Tarik pencet Untuk pemula Kita cukup melepaskan kopling saja Kita lepaskan kopling pelan-pelan Sambil dicari titik geraknya Nah setelah bergerak seperti ini Nah ini sudah bergerak Kita putar setirnya Pelan-pelan Sambil dilihat belakang Belakang aman Langsung masuk kita Oke Oke guys ya Oh ya guys kita mau putar balik guys Cari tempat putar balik Sana aja lah Sini kan tempat Jalan menurun Tidak tepat kalau kita Mau putar balik Kita putar balik dulu Sebenarnya mau putar balik Di sebelah sana Dan mudah sebenarnya ya Tapi mengganggu Talu lintas saya tidak suka Karena disini ada tempat yang kosong Mendingan cari tempat kosong aja Sebenarnya gampang-gampang saja Cuma nanti Membuat lalu lintas berhenti Karena ya lumayan rame Pulang kerja ini Jam-jam pulang kerja Jam pulang sekolah Oke Kita putar balik guys Ini Pindah gigi satu lagi Puaskan kopling Kita nolakan dulu Biar enggak Lama-lama menginjak kopling Tarim aja Oke sudah siap Langsung pindah gigi satu Kita jalan pelan-pelan Seiring tambah gas Nah ini sudah Kalau digas sudah kembali sendiri ya Sudah kembali sendiri Setirnya Oke Kita pindah gigi dua Oh iya guys lah Lupa saya Kita harus pakai google map Karena saya sudah hafal jalan Di sejarah sini Nanti kita harus pakai google map guys Nanti cari tempat yang Agak sepi Oke kita Bilok dulu Ini posisi gigi dua Karena agak berhenti Kita pelan-pelan Kopling Lepaskan kopling pelan-pelan Sedikit tambah gas Jalan Ini Rota Kudus Dekatnya Menara Dan juga Dekatnya Alun-alun Oke pelan-pelan Kita jalan Suruh jalan Sama ini Pabrik Disini banyak Pabrik jarum Pelancar-pelancar ya Kudangnya Kita memang agak ke kanan Karena di Bahu jalan kiri sini Banyak sekali Berdagang-berdagang Sehingga kita Terpaksa harus Memepet kanan Memepet garis ini Nah ini Juga kita Desain kanan juga Karena banyak juga yang Parkir di bawah jalan Terpaksa kita Tidak Tidak berada Di sebelah kiri jalan Nah kecuali Sudah normal Kayak gini Oke Kita mau ke kanan Ke sini Pas lampu hijau Kita langsung aja Kebetulan Pas lampu hijau Ini arah ke Alun-alun Atau simpang tujuh Kota Kudus Depan saya ini Disitu ada simpang tujuh Atau alun-alun Kota Kudus Ini Sambil Traktek Mengkudik Kesen kanan Seharusnya kita Beloknya Belok kiri sini Kalau hari normal Karena ini Ada acara Ditutup ini Sehingga kita harus Lurus Sebenarnya lurus Tidak boleh Seharusnya Ada Ada rambu-rambunya Disitu Lurus tidak boleh Tapi karena ada Acara di sebelah sini Ini simpang tujuh Kudus Makanya kita Arahnya ke kanan Ini arah keluar kota Oh ada sepeda motor Kita harus lihat belakang ya Kalau mobil seperti ini Banyak sekali soalnya Dari belakang itu Sepeda motor Kadang-kadang Juga nyalip Dari arah kanan Ini kamera bawah saya Kurang stabil Comot-comot Oke kita pindah gigi 3 Belakang saya ada truck Kita lari kenceng banget Kita cuma lari 40 Ini dalam kota ya Wow itu Kenceng banget Ntar rim Kita kopling Kita pindah gigi 2 dulu Harus berhenti Kita pindah gigi 1 Ini gigi 1 nya enak guys Oh lampu merah Harus berhenti Tidak cukup waktunya Untuk jalan terus Oke Kita hand trim ya Kita berhenti lampu merah Kita lihat Cordernya Untuk GPS guys Kita pasang sini aja ya Sini aja Sini ajalah Buka gak menghalang-halangi GPS nya Buka gak menghalang-halangi Oke langsung gigi 1 Saya belum begitu hafal Soalnya cerah sini Kalau gak pake Map nanti Bisa-bisa Sasar saya Pindah gigi 3 Walaupun sering ke kudus Saya belum begitu hafal guys Kita gunakan Google Map Saran saya Kalau menggunakan Google Map Kita fokuskan ke Gambarnya Jangan ke suaranya Karena bisa terkecoh nanti Saya pernah terkecoh dengan suara Suaranya Google Map Namun gambarnya tetap benar Tapi suaranya yang kadang Tidak Sesuai Sebenarnya ada lagi aplikasi Yang namanya Waze Atau waze Oke kita rem Kopling Ini 2 Oh kita harus nolkan ini Ini data ya Tadi Tidak tahu Kalau ada Lamu Merah depan Madiun Kota Madiun Kita mulai Langsung cari Kota Madiun Oke pindah gigi 1 Langsung Ambil arah selatan Di jalan Jenderal Ahmadiyani Jalan Raya Pantura Menuju jalan Jenderal Ayani Oke disini juga disebutkan informasinya Setelah 600 meter Gunakan lecur manapun Untuk belom kiri Di dalam Google Google Map ini Juga diinformasikan Yang macet-macet Ini ada Kalau kuning berarti Padat Kalau merah Macet Oke Kita pinta gigi 2 dulu Kecepatan melambat Praktek mengudi Ceritanya Kemarin mau Luar jalur Pantura Ke Pate Tidak jadi Karena ada Hal-hal Yang Lebih penting Sehingga Tidak jadi Kepati Ini akhirnya Kita Kembali pulang Sayangnya Perjalanan saya Berangkat ke Kudus Tidak saya Video Banyak Cuma sedikit Waktu di ngawi saja Oke Send ke kiri Karena kita nanti Mau ngambil kiri ya Kita lihat belakang aman Kita boleh ambil sini ya Tidak masalah Oke Tampalkan Tadi gigi 2 ya Kalau tidak salah Dari gigi 2 Oke Lesai Tahan rem saja ya Biar istirahat Ini masih Di daerah Kota Kudusnya Kabupaten ya Kudus Kabupaten ya Kudus Sudah ini Langsung Kita gas Itu cara Start cepat ya Kita boleh ke lajur Manapun Untuk belakang kiri Kalau lajur yang ini Tidak boleh yang ini guys Ini ada rampu-rampunya Sepeda motor Atau sepeda Di sini jalur Sepeda motor ya Kiri ini Tidak boleh Ada rampu-rampunya Gambar sepeda motor Gitu ya Jadi khusus Untuk pesepeda motor Seharusnya Sepeda motor Tidak boleh Lewat jalur sini Berarti ya Seharusnya Karena punya jalur Sediri di sana Setelah 800 meter Dalam kiri Kejalan babangan Bramonto Jalan Kudus Terlalu kenceng suaranya Kita kurangi suaranya Biar tidak terlalu Mengganggu Nah ini jalur sepeda motor ini Sebelah kiri sini Kalau di kota Pudus ini Sepeda motor Punya jalur sendiri Oh berarti Ini cuma Satu arah Kayaknya Yang arah ke sana Berarti lewat sini Sepeda motornya Tetap lewat Jalur sini Untuk yang jalur Ke sana Punya jalur sendiri Di situ Dan di situ Mobil juga Tidak boleh Berarti Cuali mobil yang Mau parkir Atau Yang rumahnya Situ Itu guys Biloknya mana Depan ini Kayaknya Kita lihat dulu Situ kan ada Papannya Oh iya Kalau lurus Semarang Kita ngeliat Promos Dadi aja Saya Kalau belum Tolnya Belum beres Sana Saya Tidak mau Lengat sana Macetnya Parah Oke kita Bilok ke Kiri Alhamdulillah Mas Labuju Tapi Kurwodadi Sejauh 25 km 25 km Ya lumayan Kalau udah Jalan kayak gini Kita nyantai-nyantai Kaki kirinya Ini sudah Arah menuju Jalur Kurwodadi Tapi masih Jauh banget 25 km Ya ini Tentunya Masih kudus Ya guys Tapi kudus Yang menuju Ke Katakanlah Desa Gitu Jadikan kota Ini sudah Menuju Ke Arah menuju Desa Ada kantor Jarum Di sebelah Kiri saya Ini Termasuk Kantornya Jarum Kantornya Jarum Itu banyak Dan Terpisah-pisah Disini Tidak Jadi Satu Seperti Gudang Garam Jadi Satu Sini Gudang Garam Sebelah Kanan Saya Kanan Kiri Ini Sama Gudang Jarum Semuanya Besar Sekali Namun Mencari Banyak Di Sepanjang Kudus Gudang Kalau malam hari Kalau ada Truck Seperti itu Yang parkir Di Bau Jalan Dan Tidak ada Rabu-raunya Itu Berbahaya Kalau Kurang Keliti Ini Masih enak Jalanya Alhamdulillah Tapi Agak Kesana Itu Banyak Yang Lopang Lopang Nah Ini Arah Perwad Tadi Kalau Kanan Semarang Oke Kita Rim Kita Mudah Gigi Dua Dulu Ini Yang Merah Dulu Biarkan Engine Brakenya Main Pelan-pelan Kita Rim Lagi Tadi Dari Gigi Tiga Lalu Kita Menolkan Kalau Mau Lanjut Terus Gigi Satu Menolkan Saja Sudah Pelan Dari Lari Kenceng Tiba-tiba Pelajunya Merendah Kita Boleh Mengurangi Dengan Lompat Misalkan Dari Gigi Lima Langsung Kedua Atau Kedua Itu Boleh-boleh Saja Ketika Penurunan Putaran Mesin Atau Kecepatannya Itu Menurun Drastis Sesuai Dengan Rekomendasi Gear Atau Gear Yang Direkomendasikan Misalkan Gigi Satu Rekomendasinya Kecepatan Kosong Sampai 15 Kilometer Kalau Kecepatannya Sesuai Dari Gigi Lima Tiba-tiba Merendah Di Kecepatan Tersebut Kita Boleh-boleh Saja Indah Gigi Secara Loncat-loncat Walaupun Tidak Direkomendasikan Karena Yang Yang Direkomendasikan Pake Engine Brake Engine Brake Itu Supaya Membantu Pengeriman Jadi Yang Direkomendasikan Mengurangi Secara Ber Apa ya Berkesinambungan Beruntut Ya Lima Empat Tiga Dua Satu Kita Jalan Bindah Gigi Dua Cepatan Dua Sepuluh Gigi Satu Itu Ya Satu Sampai Lima Belas Kalau Kalia Satu Sampai Sepuluh Mungkin Itu Yang Cocok Kecepatannya Oke Dibat Saya Ini Ada Sepedah Motor Untuk Mengetahui Kira-kira Kita Nyerampet Tidak Ya Kira-kira Kita Lihat Dari Kemudistir Ini Diluruskan Kemudistir Kita Kita Luruskan Kalau Masih Lolos Berarti Lolos Kalau Dari Lingkar Kemudistir Tidak Lolos Berarti Kita Tidak Lolos Dari Halangan Depan Saya Ini Oke Sen Kanan Lihat Belakang Masih Masih Jauh Ya Cara Mengetahui Bisa Juga Dengan Spion Spion Kiri Dilihat Seberapa Halangan Depan Kita Oke Sen Kanan Ini Tapi Lagi Dua Ini Pada Baru pulang Karyawan Fabrik Ya Baru pulang Dari Dari Fabrik Di Tidak Pertanya Di Belakang Saya Hingga Gigi Tiga Banyak Sepedah Motor Di Belakang Saya Panjang Tidak Dekat Dekat Apa Itu Tadi Tidak Tidak Beli Melanggar Garis Marka Ini Walaupun Kosong Saya Tetap Ikuti Aturannya Seharusnya Gampang Saya Nyalin Tapi Kan Memenuhi Aturan Lalu Lintas Ada Lubang Ini Babak Babak Terlalu Menengah Memang Cerahnya Sempit Dan Ini Aspal Tidak Begitu Pulus Padat Sekali Kendaraan Sepeda Motor Terutama Ramai Sen Kanan Sen Kanan Lagi Ada Toyota Kalnya Tadi Sen Kanan Lagi Tunggung Mas Sepi Dan Jalanya Sini Jelek Gue Anget Tidak Ada Garis Markanya Sehingga Kita Yang Penting Kita Tidak Mengganggu Kendaraan Lain Boleh Boleh Saja Kita Ambil Kiri Di 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 Gigi Tiga Posisinya memang ruami sekali ya yang penting nggak macet ah ini di map ini padahal ini biru tapi ya jalan sih nggak sampai nggak jalan kalau sampai berhenti biasanya merah disini tapi kalau padat kayak gini biasanya kuning guys ini kok nggak kuning ya termasuk lumayan padat kanan belakang aman depan aman maju mumpung kita sepi kita manuver